Terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan. Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di negara kita Indonesia. Jadi jangan ditepuk tangan ini. Presiden Jokowi Dodo menyebut tidak ada negara lain yang memenjarakan pejabatnya sebanyak Indonesia. Ini dikatakan Jokowi di puncak hari anti-korupsi sedunia pada selasa lalu. Miris memang. Selasa malamnya, debat pertama calon presiden berlangsung. Salah satu tema utamanya adalah soal hukum yang didalamnya turut membahas pemberantasan korupsi. Ketika Capres berkomitmen memberantas korupsi meski belum menjelaskan langkah konkret apa yang akan dilakukan. Bahwa kita menginginkan sebuah negeri di mana praktek korupsi diberantas hingga tuntas. Pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik. Dan kemudian kita menjunjung tinggi etika. Kita sama di situ. Karena saya ingin sampaikan kepada semua. Bahwa saat ini kita di persimpangan jalan. Antara tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan oleh hukum. Atau kita menjadi negara kekuasaan di mana hukum diatur dan dikendalikan oleh penguasa. Pemimpin itu Ingar Sosung Telodo. Harus memberi contoh. Saudara-saudara sekalian. Prabowo Gibran. Kita akan perbaiki yang harus diperbaiki. Kita akan tegakkan apa yang perlu ditegakkan. Dan kita bertekad memberantas korupsi sampai keakalkannya. Memberantas korupsi sampai keakalkannya. Semua ini bisa berjalan kalau kemudian pemerintahnya bersih. Pemerintah hanya bisa akomodatif. Dan kita sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata. Dengan keseriusan. Pak Mahfud adalah mitra saya yang selama ini sebagai Menko mengeksekusi itu dengan baik. Kita akan lakukan itu. Kami mohon dukungan rakyat. Perintahkan kami untuk mengerjakan itu. Kita lihat visi misi pasangan Anies Muhammad. Salah satunya memberantas korupsi tanpa tebang pilih. Beralih ke Prabowo Gibran. Mirip dengan Anies Muhammad. Memberantas juga memperkuat pencegahan korupsi. Sementara Ganjar Mahfud berjanji melaksanakan pemerintahan yang bersih dan penerapan hukum yang adil. Patut ditunggu langkah konkret apa yang disiapkan pemimpin masa depan Indonesia. Terlebih mengembalikan kepercayaan publik pada KPK saat pemimpinnya malah terjerat kasus pemerasan. Timberingkutan Kompas TV Masih akan ada Terima kasih. Terima kasih.